Pemirsa sejak 2 hari terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tungkal mulai merangkak naik. Sebab sebelumnya harga ayam potong hanya dijual Rp25.000 per kilonya, namun saat ini harga ayam potong dijual di harga Rp27.000 per kilonya. Harga ayam potong saat ini mulai merangkak naik. Dalam 2 hari terakhir ini, naik sekitar Rp2.000. Sebelumnya harga ayam potong masih bertengger di harga Rp25.000 per kilo, namun sejak 2 hari terakhir ini harga ayam potong mulai merangkak naik di harga Rp27.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tangguar Rajo Ilir, Ahmad Rifai, membenarkan bahwa dalam 2 hari terakhir ini, harga ayam potong mulai naik menjadi Rp27.000 per kilonya. Meski hanya naik Rp2.000 per kilonya, akan tetapi saat ini belum mempengaruhi penjualan ayam potong di tingkat pedagang. Sebab diakui Rifai, harga Rp27.000 per kilo masih cukup terjangkau bagi masyarakat atau masih harga standar. Sementara hal senada juga dikatakan Adi, ia pastikan harga ayam akan kembali naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Rp27.000 ya, ini agak naik atau gimana? Naik sikit? Kemarin tempat berapa? Rp25.000 ya. Kalau kita selaku pedagang ini gimana bang? Ini harga ini cenderung agak murah lah atau gimana nih? Kalau sekarang murah lah ya. Biasanya bakal naik atau turun bang? Kalau kita prediksi nih bang? Kalau harga segini kan, bakal naik ya bang. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.